Usai menghadiri konsolidasi pemenangan pilkada, koordinator wilayah Jateng 1 DPD Gerindra Jawa Tengah di Kota Semarang, Sudarsono meyakini semua mesin partai sudah bergerak untuk menangkan pilkada, baik Pilgub Jawa Tengah maupun Pilwakot Semarang. Mesin partai baik dari struktural partai, kader, sayap partai, hingga relawan sudah turun ke masyarakat untuk meraih simpati. Sudarsono optimis, pasangan Ahmad Lutfi, Taj Yassin pada Pilgub Jawa Tengah dan Pilwakot Semarang, Yoyok Sukawi, Joko Santoso, kedua pasangan tersebut sudah dikenal masyarakat luas. Pihaknya optimis bisa memenangkan pilkada Jawa Tengah 2024. Sesuai dengan perintah DPP juga bahwa kita dalam mengkoordinir selain struktural, sayap-sayap juga kita libatkan, khususnya kalau selama ini kan kita sudah berjalan juga dengan PPIR, TIDAR, dan banyak-banyak sayap lainnya yang ada di Kota Semarang yang telah aktif, Satria misalnya, terus lalu kegiatan-kegiatan per minggu biasanya atau ada momen-momen tertentu mereka melakukan kegiatan untuk pemenangan. Keyakinan Sudarsono, baik Pilgub Jawa Tengah maupun Pilwakot Semarang, kedua paslong tersebut didukung banyak partai yang akan meraup suara sebanyak-banyaknya. Konsolidasi pemenangan Pilkada 2024 sejumlah dapil Green Race Semarang ini dihadiri oleh Cawagup Jawa Tengah Taj Yassin yang ikut membakar semangat kadar dan relawan yang hadir.